...mentongi Ahok untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta Februari 2017 nanti. Namun sejarah menunjukkan, jika mantan Bupati Belitung Timur itu kerap berhianat terhadap partai pengusung. Lalu apakah sejarah masa lalu Ahok dan partai pendukungnya bakal terulang? Keinginan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju dalam Pilkada Tahun 2017 hampir pasti terwujud. Setelah mendapat dukungan teman Ahok untuk maju melalui jalur independen, kekini Ahok juga mendapatkan dukungan dari partai politik. Selain partai Nasdem dan Hanura, partai Golkar akhirnya ikut menyatakan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini. Kemesraan Ahok dengan Golkar bukanlah cerita baru. Sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu, Ahok adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar periode 2009 hingga 2014. Namun hubungan baik Ahok dan Golkar sempat retak setelah Ahok memilih maju dalam Pilkada DKI tahun 2012 tanpa restu partai Golkar. Kalau Ahok sih sudah spesialisasi ninggalin partai. Ahok sengaja membesar-besarkan itu sebenarnya juga untuk ngibul partai politik. Loh lihat nih, gue aja udah didukung sama 1 juta orang. Nah, padahal KTP ini kan hasil dari perbuatan kriminal. Partai Golkar bukanlah satu-satunya partai yang dihianati oleh Ahok selama karir politiknya. Ahok juga melakukan tindakan yang sama terhadap partai Gerindra. Pada bulan September 2014 lalu, Ahok mengundurkan diri dari partai yang sudah mengusungnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Ingat Ahok pernah menghianati Golkar 2012. Dia pindah ke Gerindra. Gerindra pun dia hianati. Kini keinginan Ahok untuk mengikuti Pilkada DKI melalui jalur partai politik tinggal selangkah lagi. Mungkinkah Ahok kembali menghianati parpol pengusungnya? Tim Liputan Demensi Media melaporkan.